Baik, Assalamualaikum, sahabatku di manusia berada Sekarang kita akan berbagi cara membuat blog untuk SDMI Ini untuk pemula dari nol dan lengkap Misalkan kita mau taruh di sini kepala sekolahnya Keunggulan-keunggulan sekolahnya Kemudian di sini profil-profil sekolahnya kita bisa tambah Nanti kalau misalkan orang mau daftar Setiap siswa baru yang mau daftar di SD kita Dia bisa registrasi di sini Dan siswa sudah resmi yang punya Apa namanya, bisa dialogin menggunakan nisen mereka dan seterusnya Dan nanti tinggal kita tambah nanti Foto tenaga pengajarnya ya Tenaga pengajar kayak gini nih Nah tinggal kita ganti nanti ya Kemudian nanti kalau untuk informasi penerima siswa baru Tinggal kita tulis artikelnya aja Dan tanpa teman-teman harus nulis ya Cuman modal apa namanya Internet doang bisa nulis Dan ini sangat worth it Dan lebih hebatnya lagi teman-teman Ketika kita membuat blog begini Dan nanti ketika banyak pengunjungnya Juga bisa menghasilkan uang seperti ini Ya, uang seperti ini Bayangkan kalau misalkan anak siswa SD kita itu banyak Yang klik banyak ya Mereka cari informasi di situ Nah sehari ini aja Dapat 300 Bagaimana kalau yang klik itu 1000 Yang klik 200 saja 200 kali 1000 kan sudah dapat banyak teman ya Nah ini logikanya Dan akan kita kupas pada pilih Silahkan simai sambil selesai ya Biar teman-teman juga bisa menjadi Tidak mengandalkan dana bos saja ya Tidak mengandalkan bos saja Tapi bisa menghasilkan lewat adsense ya Yang terdaftar blognya nanti Baik caranya gini Pertama teman-teman Kita coba langsung aja ya Silahkan langsung aja Klik di google Ya Klik di google itu Blogger.com ya Oke blogger.com Kemudian pilih aja paling atas yang ini Nah lalu teman-teman Buat blog baru Namanya ya Nah disini ada Buat blog baru nih Dia paling atas ya Kalau baru pertama Buat blog baru Nah namanya misalkan SD N1 Sukadana Oke Ini kita copy Tekan berikutnya Nah sekarang kita buat nih Kita buat nama blognya Nah ini kan berarti Mohon maaf ada yang menggunakan Ini berarti sukadana sudah menggunakan Berarti kita tambah aja SDN 2 sukadana misalkan ya Ini sekedar contoh aja Cari sampai dia bisa Oke atau tambah aja Sukadana Favorit misalkan ya Favorit Nah maka dari itu silahkan teman-teman Segera membeli domain ketika Biar tidak banyak yang pakai Karena banyak sekali yang sama namanya ya Setiap SDM itu Nah kalau sudah sebegini berarti Just tersedia ya Sudah tersedia Lalu tekan simpan Tapi kan blogspot teman-teman nih Malu dong Masa sekolah SD Tidak mampu beli .com ya Tidak mampu beli domain Nah silahkan teman-teman Biar juga dia bisa menghasilkan Wah seperti ini Teman-teman harus beli domain Harus beli domain ya Gimana bang beli domainnya Silahkan beli domain murahnya Langsung aja di Niagahoster.com Kebetulan lagi ada promo Lagi promonya Lagi promonya Sudah saya siapin di deskripsi video teman-teman ya Untuk mendapatkan promo Nah ini promonya 75% ya Diskonnya Jadi disini Untuk beli hosting juga disini murah banget Silahkan beli hosting juga Buat anda yang menggunakan wordpress ya Tapi kalau blogspot Tidak perlu beli hosting Cukup beli domain aja Ya cukup beli domain saja Nanti beli domainnya itu disini Nah tadi kan namanya apa Ya namanya tadi itu Apa ya Namanya SDN2 Sukadana ya Nah tinggal kita cari disini nih Ya kita cari Nama Domainnya Kita pilih apakah .com ya Apakah SJSchool dan seterusnya Nah ini kan .com ada nih Ya ini harganya cuma 100 ribu kok Murah kok ya Tidak akan habis Dana boss itu Selama Satu hari Oke ini ada .com Ada ID juga teman-teman ya Ada XYZ Yang ada gemurah juga nih Ada 200 CoID 290 .net ya Tapi kalau biasanya sekolah itu Silahkan Pilih-pilih yang ID atau CoID Jangan .com ya Pilih yang salah satu dari ini Ya Pilih salah satu dari sini Biar teman-teman lebih keretan profesional Karena ID itulah identitas Indonesia Identitas Indonesia Ini arti ID ya Biar lebih profesional Oke kemudian setelah teman-teman beli nanti disini Belinya itu Transfernya ya Transfer ya lewat BCA Mobile banking juga bisa ya Atau bisa transfer lalu juga Lewat apa namanya Lewat ini Lewat Alpamat Indomad juga bisa Dibeli teman-teman ya Nah ini dia kelompok-kelompok panjang ya Nah ini dia domain-domain hosting ada hosting juga disini Murah-murah teman nih Ya 9.000 per bulan Nah silahkan beli hosting semuanya Sudah kami siapin di link description video ya Untuk beli hosting semuanya Oke itu dia Kemudian teman-teman setelah kita beli Kita buat langsung ya Kita buat langsung nih Bloknya yang tadi mana nih Ini dia kan Bloknya kan Kita buat simpan Nanti bisa kita ubah Nanti setelah kita beli domain Bisa diubah Oke kita simpan Kita simpan bloknya Nah bloknya sudah jadi teman ya Nah ini namanya ya SDN 1 Sukadana Nah sekarang yang paling penting Kita mau ganti template Oh iya disini teman-teman Bahwasannya Template itu sudah kami sediain ya Template yang model ini Ya Tinggal diganti aja nanti ya Nah tinggal diganti aja template-nya Teman-teman tinggal ganti aja nanti template-nya ya Template-nya sudah kami ganti Nah cara ganti template-nya gampang nih Tiba-tiba di menu tema Kemudian pilih disini Dipulihkan Kemudian upload Nah cari template yang sudah kami sediain Teman-teman di deskripsi video ya Nah ini dia nih Elegant Premium ya Nah Elegant Premium Nanti kalau mau cari template yang lain juga boleh ya Tinggal cari disini misalkan template Blok SD SD misalkan ya SD Atau sekolah ya SD Nah SD gratis Nah ini kan banyak nih Elegant ya Blogger tema anak-anak gratis Nih blog pendidikan Tinggal diunduh aja ya Nah tapi sudah kami sediain juga Salah satu contoh template Yang bisa teman-teman nikmati di deskripsi video Nah sekarang kita lihat nih Kita lihat nih Nah Ini contohnya teman ya Nah Kayak gini ya Nanti gurunya tinggal kita lihat disini Nah untuk menaruh ke foto kepala sekolah disini gampang Pilih disini kembali lagi Kemudian ditetap-tetap Nah disini fiturnya ya Ditambahkan gadget Ya Di slide ini Nah ini tinggal kita edit nih Pilih menu edit Tulis aja disini misalkan Capsack ya Capsack Kemudian foto capsack Kita tinggal upload Pilih file Kita cari Dimana kita Taruh dia Nah misalkan ini Kita centrang yang ini Kita simpan Simpan lagi Oke kemudian misalkan disini Apanya ya Kita misalkan disini Prestasi misalkan ya Oke gambar lagi kita upload Dia misalkan disini Prestasinya apa ya Oke kita taruh disini Hidupin lagi Tekan simpan Oke ini contoh aja ya teman ya Nah tinggal diganti lagi nih Apalagi misalkan gitu ya Misalkan disini UNBK atau US ya Kegiatan US misalkan Tambah lagi gambarnya Oke Nah tinggal centrang lagi Simpan Simpan Oke sekarang kita lihat ya Ini kan masih mentah nih Kita coba repress Sekarang Maka foto tadi Akan muncul Ya Nah fotonya akan muncul Seperti ini Tinggal digeser dan dilihat Nah nanti kalau mau Registrasi Mau daftar Lihat sini teman-teman Ya Nah nanti kalau mau bikin Artikel tentang sekolah Misalkan penerimaan Man siswa baru Kayak artikel yang ini kan Nah kayak artikel ini kan Nanti kan kalau orang mau baca Begini dia nih Nah nanti kalau mau daftar nanti Disini tinggal ada linknya kan Nah ada linknya nanti disini Gampang Ya Nah itu tinggal nulis aja Di postingan baru Postingan baru Kemudian Nanti bikin artikelnya gampang Tidak perlu nulis ya Nah tinggal chat Chat ini aja Chat apa namanya Chat Open eye namanya Nah tinggal teman-teman Tulis aja Buatkan se-artikel penerimaan Siswa baru Nah akan dibuatkan seperti ini Ya Akan dibuatkan seperti ini Tinggal dikasih like Ya Tinggal teman-teman Copy aja Nanti Yang dibuatin sama Yang ini ya Sama mesin ini Jadi gampang sekarang Kita bikin artikelnya Tidak perlu repot nulis Tidak perlu mikir juga Oke Tinggal kita pastikan disini nih Nah Kayak gini ya Oke Jadi lebih keren gitu Kalau ada Sekolah itu Punya website Tapi ingat ya Jangan blogspot ya Langsung beli domain deh Langsung beli domain sekarang Biar tidak ada yang ngambil Karena kalau kita telat nanti Nama Nama SD ini Ya nama SD teman-teman Akan Duluan dipakai sama orang Karena banyak sekali SD itu sama namanya Ya jadi segera Langsung beli domain Langsung hari ini ya Langsung sampaikan kepala Kepada kepala sekolahnya Atau kepada pendaharannya Nah Seperti ini ya Tinggal kita refresh nih Maka dia akan muncul disini Nah nanti link-link Untuk pendaptaran itu Kita tinggal taruh teman-teman Tinggal kita taruh ya Tinggal kita taruh disini Ya Yang mau daftar disini Nah ini kan gampang nih Jadi mudah ya Oke Semoga menopat Itulah cara Membuat blok SD MI dari 0CB Pemula Tanpa harus coding Pool lengkap 2023 Thank you Sikian Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih